Yeay, nyampe peyanya Neva sama Igun Kriup, kriup, kriup Tadi aku udah makan ini Gak bisa stop Bu, ibu Artis serba bisa sekaligus perancang busana Ipandunawan Kali ini sedang mengalami nasib yang kurang baik Dirinya tak dibayar klien pengantinnya setelah baju pengantin selesai dikerjakan dengan tepat waktu Ipandunawan kesal karena dirinya menunggu uang itu untuk menggaji pegawainya Tak ingin mengorbankan pegawainya atau mempehaka pegawainya Ipandunawan bersahak keras Sindir di sosial media hingga curhat ke media Ipandunawan berharap kliennya sadar dirinya menunggu pembayaran full Karena memang sesuai dengan tanggal yang dijanjikan yang diburu-buru kliennya itu sendiri Ada usaha lain dari penjualan peyek Ipandunawan yang tak malu berjual yang peyek Apalagi dirinya merasa peyeknya enak dan banyak yang membeli Dari penggemarnya hingga teman-teman artisnya Ipandunawan akhirnya bisa menggaji pegawai butiknya dari penjualan penghasilan peyeknya Kini dirinya memang tak banyak syuting Namun masih ada beberapa orang yang order baju terhadap dirinya Ipandunawan semangat mengerjakannya Dirinya berharap bisa menggaji pegawainya dari situ Dirinya tetap mengajak pegawainya untuk tidak menyerah Tetap berusaha agar bisa gajian THR dan lebaran Semoga hari dimana kamu ulang tahun Corona masih melanda Diberikan kesabaran sayang panjang umur Nanti kalau Corona sudah hilang kita ke mall Kembali dengan pemberitaan Ipandunawan yang tak dibayar kliennya Setelah membuatkan baju pengantin Ipandunawan membuatkan status di sosial media Berharap lainnya cepat membayar Mengerti dengan kondisi seperti ini Namun Ipandunawan pun punya banyak pegawai yang harus dibayar Dikenal baik dan selalu memberikan donasi Kali ini Ipandunawan tetap memberikan donasi Namun dirinya kembali fokus untuk pegawainya Ya Ipandunawan memang tidak ingin mempehaka pegawainya Di tengah banyak orang yang mengambil tindakan Yaitu mempehaka pegawainya atau merubahkan pegawainya Ipandunawan tak pernah terpikir seperti itu Bersyukur masih ada beberapa klien yang ingin membuat baju Ipandunawan Kali ini pun dirinya lebih bersyukur Karena penjualan penyeknya makin naik Hingga bisa menggaji pegawai-pegawainya Dengan tetap berharap para pengantin klien yang membuat baju terhadap dirinya Segera membayarkan kewajibannya sebagai tanggung jawab Sore ini lagi edisi Bebenah kamar Terus aku punya buku In Royal Fashion The Style of Her Majesty Queen Siri Kid of Thailand たい boobs Bersyukur Bersyukur Terima kasih telah menonton!